Halo guys, selamat datang kembali di channel Resmupi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Halamfu yang rilis di tahun 2007. Nah, film ini menceritakan kisah seorang pria muda yang tidak terima ibunya digantikan sama si ibu tiri dan dia akhirnya menemukan wanita yang mirip dengan ibu aslinya. Tapi yang mirip ibu aslinya sama si ibu tiri tetap adu mekanik ya, si Halam ini. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria remaja yang bernama Halam yang tinggal di sebuah pohon di tengah hutan. Nah, si Halam ini padahal punya rumah yang sangat besar karena ayahnya merupakan seorang manajer leasing, namun karena ibunya sudah meninggal, membuat si Halam jadi orang yang sangat menyendiri sehingga dia pun tinggal di rumah pohon. Lalu di pagi harinya terlihat kakaknya si Halam yang bernama Lucy yang akan pindah ke Tasik untuk melanjutkan kuliahnya di sana. Lalu setelah si Lucy pergi, giliran si Halam yang ditawari pekerjaan oleh ayahnya sebelum kuliah dimulai, namun si Halam bilang kalau dia nggak mau kuliah dan dia pun langsung pergi meninggalkan ayahnya. Kegiatan dengan ngecat pintu gudang di dekat danau dan tanpa sengaja kakinya pun tersangkut sebuah tali yang ternyata itu adalah tali yang terikat ke perahu kecil yang sudah tenggelam. Nah barulah di kesokan harinya, si Halam pun memberitahu kalau perahu kecil itu ada di dasar danau kepada si ayah dan si Halam bilang kalau jika ibunya tidak akan mati hanya karena tenggelam, namun si ayah menjawab kalau ibunya mengkonsumsi banyak obat penenang sehingga menyebabkan operasi sebelum ibunya naik ke perahu. Dan si ayah juga meminta agar si Halam merelakan ibunya, namun si Halam menjawab kalau dia tidak percaya jika itu adalah kecelakaan. Sikat waktu di malam harinya, si Halam pun mencari berkas penyebab kematian ibunya dan di situ tertulis jika ibunya mati karena oper dosis. Lalu di pagi harinya, si Halam pun mendapatkan telpon dari kakaknya yaitu si Lucy dan saat dia menerima telpon terlihat si Ibu Tiri yang sangat mencurigakan dan benar saja si Ibu Tiri mengambil kunci kamarnya si Halam dan dia juga mengambil diari sekaligus memfoto kopinya. Lalu si Halam pun kembali ke gubuknya, namun tak lama tiba-tiba si Ibu Tiri datang ke gubuknya si Halam dan di situ si Ibu Tiri pun mengembalikan kunci sambil membacakan beberapa isi dari diarinya si Halam. Yang membuat si Halam pun jadi naik darah kepada si Ibu Tiri dan juga menuduhnya sebagai penyebab kematian ibunya. Namun si Ibu Tiri malah nyengir ketika diancam oleh si Halam dan si Halam yang udah kesel langsung nyekek si Ibu Tiri namun si Ibu Tiri punya senjata agar laki-laki terdiam yaitu dengan memegang terongnya si Halam yang udah kerasa gede pas dipegang sama si Ibu Tiri. Dan akhirnya mereka pun... Nah beres beradu mekanik sempat membuat si Halam menyesal dan dia pun memutuskan untuk kabur dari rumah dan mencari pekerjaan di London. Singkat cerita si Halam pun sampai di kota London lalu dia pun nyoba narik duit dari ATM tapi ternyata gak ada saldonya. Hingga dia pun bingung dan tidur di atap gedung dan di pagi harinya si Halam pun terbangun karena banyak berit yang ikut tidur dengannya. Namun tak lama dia pun melihat sesosok wanita yang mirip sekali dengan almarhum ibunya dan si Halam pun langsung bergegas mengikuti kemana wanita itu pergi. Dan ternyata wanita tersebut adalah seorang HRD di sebuah hotel lalu si Halam pun memberanikan diri untuk bertanya lawangan pekerjaan kepada wanita itu. Nah nama wanita ini bernama Kate dan si Halam bilang kalau dia sangat membutuhkan sekali pekerjaan dan si Kate yang baik pun langsung menawari pekerjaan di dapur karena hanya itu yang masih kosong. Nah si Halam pun langsung bersedia ya kerja di sana. Singkat waktu setelah beres kerja si Halam pun dengan sengaja mengikuti si Kate pulang namun ternyata si Kate mampir dulu di sebuah kape dan bertemu dengan seorang pria di sana. Dan si Halam pun tetap menunggunya hingga akhirnya si Halam pun berhasil tahu tempat tinggalnya si Kate. Nah setelah tahu di mana si Kate tinggal si Halam pun langsung pulang ke gubuknya dan melihat KTP ibunya yang memang si Kate ini mirip banget dengan ibunya si Halam. Lalu di kesokan harinya si Halam pun pergi ke rumahnya si Kate sepulang dia kerja dan ternyata dia nekat ngebobol pintu rumahnya si Kate dan dia pun langsung kakaratak di dalam rumahnya si Kate. Lalu dia pun melihat ke jendela dan dia pun mendapatkan ide saat melihat ke arah gedung tempat dia bekerja namun tak lama si Kate pun sampai ke rumahnya dan si Halam pun langsung kabur lewat jendela dan bersembunyi di cerobong atap. Lalu di kesokan harinya si Halam pun menyempatkan ke atap gedung tempat dia bekerja dan dari atas sanalah si Halam bisa melihat langsung ke kosannya si Kate. Namun saat kembali dari atap gedung dia pun ditegur oleh seorang pria yang bernama Alas Dair atau kita panggil aja si Alas ya biar gampang. Nah ternyata si Alas ini adalah selingkuhannya si Kate ya. Lalu di malam harinya si Alam pun bebas noong si Kate dari atas gedung tersebut menggunakan kekeran yang dia beli dari tukang lainan. Namun di kesokan harinya saat mau ditong lagi tiba-tiba si Kate ngajak seorang cowok ke kosannya dan mereka terlihat mau beradu mekanik yang membuat si Halam pun panik dan langsung menuju ke atap kosannya si Kate. Nah singkat waktu si Halam pun datang ke kantor polisi untuk melaporkan kalau ibu tirinya lah yang jadi penyebab kematian ibunya. Dan si Halam membawa bukti kalau ibunya bukan mati karena oper dosis tapi karena dilelepkan ke danau sama si ibu tiri. Dan si Halam juga bilang ke si pak polisi kalau tujuannya si ibu tiri ini adalah untuk menguasai harta ayahnya. Nah setelah dari kantor polisi si Halam pun sampai di tempat kerja namun dia malah naik ke atas atap dan tanpa dia sadari dia diikuti sama si Alas. Yang membuat si Halam pun jadi ketahuan kalau dia suka ngintip si Kate nah si Alas pun langsung mengancam dan akan melaporkan kelakuannya si Halam kepada si Kate. Namun si Halam gak takut sama sekali karena si Halam juga menyimpan kartu asnya si Alas yang sudah beristri tapi masih beradu mekanik sama wanita lain. Namun tetap aja si Alas langsung memecat si Halam pada saat itu dan dia juga langsung mengusir si Halam dari gedung tersebut. Sikat waktu si Alas pun baru pulang kerja namun tiba-tiba ada si Halam di rumahnya yang sedang bersama anak dan juga istrinya si Alas. Namun si Halam ternyata hanya meminta tanda tangan supaya pesangonnya dibayar oleh kantor dan dia juga tidak membocorkan rahasia adu mekaniknya si Alas dengan si Kate. Hmm Nah gara-gara dipecat secara tidak hormat si Halam pun langsung ditawari pekerjaan yang lebih baik lagi oleh si Kate yaitu menjadi porter dan si Halam pun sangat senang dengan tawaran dari si Kate tersebut. Sikat waktu di keesokan harinya si Kate mengucapkan selamat ulang tahun kepada si Halam dan si Kate akan mengajak si Halam abok-abokkan nanti malam dan di malam harinya mereka pun sudah ada di sebuah bar yang ada di daerah Beragabandung. Nah rekan kerjanya si Halam terlihat udah agak ngacapruk banget karena terlalu banyak minum amir sampai-sampai kalau dia ngaku suka kepada si Kate. Lalu dia juga bilang kalau si Kate ini udah sering dipakai sama si Alas dan juga dengan tiisnya dia pun langsung pergi meninggalkan si Kate dan juga si Halam. Lalu si Halam pun jadi canggung karena sekarang hanya mereka berdua namun diwa micetnya si Kate pun akhirnya keluar juga dan dia pun ngajak abok-abokkan sampai tepar kepada si Halam. Nah setelah abok parah si Kate pun jadi pengen adu mekanik dan dia pun langsung mengajak si Halam untuk menemani dia ke kosan. Nah saat di kosan si Kate pun mulai menggoda ala ublak micet kepada si Halam namun si Halam yang masih bunapik pun malah menolak ajakan yang gak mungkin laki-laki manapun tolak. Nah di pagi harinya saat si Halam bekerja dia pun mendapatkan job untuk mengantarkan barang ke sebuah kamar dan ternyata di dalam kamar itu udah ada si Kate yang kayaknya udah pengen banget. Lalu sepulang kerja si Halam kembali mengikuti si Kate yang sekarang lagi pasia sama si Alas dan si Halam ngeliat si Alas yang udah main PC kepada si Kate dan si Halam pun langsung tidak tinggal diam. Namun si Alas yang badannya lebih gede daripada si Halam dengan mudah langsung ngebabuk si Halam sampai namru. Nah si Alas pun langsung menceritakan kelakuannya si Halam yang suka ngintip si Kate dari atap gedung yang membuat si Kate pun jadi marah dan si Halam pun langsung menjelaskan kalau si Kate ini mirip banget dengan ibunya. Namun si Kate yang udah ambak banget pun langsung menyuruh si Halam untuk pergi dari kosannya sekaligus memecatnya. Sikat waktu si Halam datang kembali kepada si Kate untuk meminta kerja dan si Halam juga menjelaskan kalau dirinya emang sayang banget kepada si Kate. Lalu si Halam pun langsung dibawa masuk ke kosannya si Kate sambil ditelanjangi dan si Halam pun langsung disuruh menjelaskan kenapa dirinya berperilaku sangat aneh. Lalu si Halam pun menunjukkan KTP ibunya kepada si Kate dan si Halam juga menunjukkan barang-barang yang sering dipakai pada saat digubuk di atas pohon. Termasuk topi musang dan juga duster ibunya dan si Kate pun langsung inisiatif memakai duster almarhum ibunya si Halam. Singkat cerita, tiba-tiba si Ibu Tiri menemukan keberadaannya si Halam dan saat itu si Ibu Tiri lagi ngobrol dengan si Halam. Dan tiba-tiba si Kate pun langsung ikut nimbru ngobrol dengan mereka dan si Ibu Tiri langsung kalau si Kate ini mirip banget dengan ibunya si Halam. Namun tak lama, ternyata ayahnya si Halam juga ada di situ dan si Kate pun langsung disuruh keluar karena ini urusan keluarga. Lalu si ayah pun bilang kalau si ayah udah tahu skandal adu mekanik si Halam dengan si Ibu Tiri dan si ayah bilang kalau si Halam lah yang memaksa ngajak gitu-gituan kepada si Ibu Tiri. Nah si Halam yang ngerasa dipitnah pun langsung ngegas kepada si ayah kalau si Ibu Tiri lah yang pengen dicolok duluan. Nah si Halam juga menegaskan kembali kepada ayahnya kalau si Ibu Tiri lah yang udah membunuh ibunya dan si Halam pun langsung pergi meninggalkan mereka. Namun si Ibu Tiri langsung mengejar si Halam dan meminta maaf namun si Ibu Tiri bilang juga kalau dirinya sama sekali gak ngebunuh ibunya dan si Ibu Tiri meminta agar si Halam jangan menganggap dirinya sebagai ublak micet. dan si Ibu Tiri pun langsung nanya kepada si Halam gimana rasanya adu mekanik sama cewek yang mirip dengan ibunya sendiri. Hmm nah disitu si Halam langsung dendam banget ya kepada si Ibu Tiri. Singkat waktu si Halam yang gak terima dibilang suka mencolok ibunya pun langsung menetangi si Ibu Tiri dan si Halam pun langsung mengikat si Ibu Tiri lalu ngelalapinnya ke tengah danau. Namun si Halam akhirnya mengangkat kembali si Ibu Tiri karena gak tega kalau si Ibu Tiri mati dan tak lama datang si Ayah yang bilang kalau si Ibu Tiri gak salah apa-apa dan si Ayah lah yang udah ngerusak semuanya. Dan akhirnya si Ayah pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kalau ibunya itu sudah mengalami gangguan psikologis karena suka ngobat terlalu banyak. Dan ibunya si Halam ini suka naik perahu lalu ngejeburin diri ke dalam danau dan si ibunya ini tidak bisa berenang. Yang membuat si Ayah lama-kelamaan merasa lelah karena itu terus terjadi hingga akhirnya si Ibu pun dibiarkan ngelalap karena itu keinginan ibunya sendiri. Yang akhirnya si Halam juga mengerti apa yang dikatakan sama si Ayah dan mereka pun langsung berwahikan lagi. Hmm. Singkat waktu si Halam pun kembali menemui si Kate dan dia bilang kalau dia udah menyelesaikan urusan keluarganya. dan dia juga pengen rusin ngelanjutin adu mekaniknya sama si Kate namun ternyata si Kate mah emang kegatelan ya gak bisa lama-lama gak ada cowok. Dan ternyata di dalam kamarnya si Kate ada cowok yang udah lungse karena dia udah bucat. Makanya si Halam sama sekali gak dibiarin masuk dan si Kate pun bilang minta maaf kepada si Halam kalau dia gak bisa setia. Dan dia juga menyarankan kepada si Halam untuk nyari cewek lain yang jauh lebih baik darinya ya itu mah alesan cewek aja ya. Namun untung saja si Halam sekarang mah udah penyabar lalu dia pun pergi meninggalkan si Kate dengan lapang dada dan film pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film Halampu 2007 kali ini terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon bapak atas kekurangannya jangan lupa subscribe like share dan juga komen jika filmnya ingin kita review nah pesan dari film ini adalah ikhlaskan jika orang yang kita cintai sudah pergi ya ganjutkan hidup dengan sebaik mungkin untuk menggapai masa depan yang lebih baik hmm anjir bijak banget gini ya oke segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya see you next time and bye bye selamat menikmati